Intro 41 kg sisik tren giling yang diamankan Polda Riau berasal dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Tersangka berinisial MS mengaku memperoleh sisik tren giling tersebut dari pengepul-pengepul yang ada di Padang Sidempuan. Pendalaman penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi sisi tren giling, berinisial MS 54 tahun, warga Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini masih dilakukan penyidik Subdirekturat 4, tindak pidana tertentu, di pita reserse kriminal khusus di Treskripsus Polda Riau. Sebelumnya penyergapan terhadap terduga pelaku dilakukan polisi di sekitar Jalan Paus Ujung, Kelurahan Tangkirang Barat, Kecamatan Marpoen Damai, Pekanbaru. Dari penangkapan yang dilakukan, polisi mengamankan seberat 41 kg sisik tren giling yang akan diperjual belikan tersangka. Wakil Direktur di Treskripsus Polda Riau, AKBP Iwan Pemanurung mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara diketahui, 41 kg sisik tren giling diperoleh atau dibeli tersangka dari pengepol-pengepol yang ada di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Tersangka menjual sisik di Pekanbaru dikarenakan harga di Padang Sidempuan lebih rendah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa 41 kg yang dijual oleh tersangka, ini didapat dari pengumpul-pengumpul di Padang Sidempuan. Karena harganya di Padang Sidempuan sangat lebih rendah, jadi dia cari pasaran ke luar wilayah di Padang Sidempuan. dipilihlah wilayah Pekanbaru. Dan berdasarkan informasi masyarakat tersebut tadi, Sudir, Pak Sidip, Pak Sidip, serta anggota, kemudian melakukan kuala Direktur dan Direktur pemerintahkan untuk mengecek informasi tersebut. Dan ternyata betul bahwa yang bersangkutan hendak menjual barang sisik tren giling ini di wilayah Pekanbaru dengan maksud harga yang dibandingkan dengan yang di Padang Sidempuan dengan di Pekanbaru lebih tinggi dari Pekanbaru. Dan tentunya ini akan kita kembangkan nantinya. Polisi juga masih mendalami siapa penampung atau orang yang akan membeli sisik tren giling yang ada pada tersangka MS. Ahad Layla Isnin, laporkan.